Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Pada kesempatan video kali ini Kita akan sama-sama kembali menyimak Ada informasi terbaru Bagi keluarga penerima manfaat PKH dan BPNT Yang sudah cair bantuannya kemarin Pada tahap 1 tahun 2024 Cairnya lancar tidak ada masalah Ada kabar terbaru yang sangat membahagiakan Bagi anda KPM PKH dan BPNT Yang menantikan pencairan bantuan PKH Tahap kedua tahun 2024 Ini akan ada dua bantuan tambahan lagi Yang bisa diterima dan dirasakan manfaatnya Oleh anda KPM PKH di bulan Maret ini Sampai menjelang lebaran Idul Fitri mendatang Apabila sudah dimulai pencairannya Para KPM PKH dengan kategori ini Siap-siap cair melimpah uang PKH tahap kedua anda Akan cair sekaligus KPM PKH ini Bisa mendapatkan dua bantuan tambahan Pelengkap uang tunai melimpah Siap-siap saldo kartu KKS merah putih anda Akan terisi penuh kembali Kira-kira dua bantuan tambahan Apa saja yang bisa diterima Dan dirasakan manfaatnya Oleh anda KPM PKH besok Pada pencairan PKH tahap kedua Di bulan Maret tahun 2024 ini Simak video ini sampai selesai Supaya tidak menimbulkan gagal paham Sebelum lanjut bagi anda yang belum subscribe Mari kita berteman terlebih dahulu Dengan cara klik tombol subscribe Like dan nyalakan loncengnya Supaya terus dapat informasi terbaru dari channel ini Perlu diketahui bersama bahwa Pencairan bantuan PKH tahap kedua Cairnya itu setiap dua bulan sekali Untuk alokasi bulan Maret dan April Khusus bagi KPM yang dicairkannya Melalui kartu KKS merah putih Ini akan segera disalurkan dalam waktu dekat Maupun pencairan bantuan BPNT tahap kedua BPNT untuk alokasi bulan Februari dan Maret Yang akan dicairkan double BPNT sembakonya Total senilai 400 ribu rupiah di bulan Maret ini Sebentar lagi akan segera dicairkan oleh Kemensos Diprediksi di bulan Maret Bulan yang penuh berkah bulan Ramadan Sampai menjelang lebaran Idul Fitri Pencairannya akan bertahap Artu KKS merah putih Anda akan segera terisi bantuan kembali Dan perlu dipahami bersama Bahwa proses pencairan PKH dan BPNT Di tahun 2024 Untuk tahap kedua Ini masih tetap akan dicairkannya secara bertahap Akan ada beberapa termin pencairan Dan terpantau update terbaru di status data 6NG Bantuan PKH tahap kedua Maupun BPNT tahap kedua Itu diprediksi sudah berubah periode salurnya Bulan Maret dan April Untuk PKH tahap kedua Dan sudah berubah periodenya Untuk bulan Februari dan Maret Untuk pencairan BPNT tahap kedua Dan ini artinya pihak pusat sedang dalam proses persiapan Bantuan akan segera dicairkan Kemasing-masing kartu KKS KPM Dan untuk tanggal pastinya Pencairan PKH dan BPNT tahap kedua Saat ini kita masih menunggu Pengumuman surat idaran SP2D Resmi dari Kemensos Diturunkan terlebih dahulu Kemudian informasi selanjutnya Ini akan ada 2 bantuan tambahan Uang tunai Yang bisa diterima oleh KPM PKH Ketika besok pencairan PKH tahap kedua Apabila sudah dicairkan Bantuan tambahan tersebut Yang pertama ini adalah Untuk bantuan BPNT tahap kedua Alokasi bulan Februari dan Maret Senilai Rp400.000 Kita sudah ketahui bersama bahwa Penerima KPM PKH Itu banyak para KPM PKH di berbagai daerah Yang telah ditetapkan sebagai penerima bantuan BPNT Sembako Dan kategori KPM PKH inilah Yang telah ditetapkan sebagai penerima bantuan BPNT Yang akan mendapatkan bantuan tambahan Ini berupa BPNT tahap kedua Alokasi bulan Februari dan Maret Total Rp400.000 Dan ini khusus bagi KPM PKH yang telah ditetapkan Sebagai penerima bantuan BPNT Yang sekaligus akan mendapatkan bantuan BPNT tahap kedua Kemudian bantuan tambahan yang kedua Bagi KPM PKH yang bisa Anda dapatkan Ini adalah untuk bantuan MRP Mitigasi resiko pangan senilai Rp600.000 Yang pada bulan Maret Bulan puasa sampai menjelang lebaran Idul Fitri Ini akan segera dicairkan merata Tambahan Rp600.000 Secara bertahap Bagi KPM PKH dan BPNT Yang sudah ditetapkan sebagai penerima Ini Anda berhak akan mendapatkan Tambahan BLT MRP Rp600.000 Ini Jadi para KPM PKH inilah Yang akan mendapatkan Dua bantuan tambahan uang tunai Di bulan Maret yang istimewa ini Alhamdulillah banjir bantuan sosial Benar-benar akan segera Anda terima Semoga ini bermanfaat Sampai ketemu di berita lainnya Terima kasih